Jangan lupa subscribe guys Bagaimana kabar kalian semua Semoga baik-baik saja amin Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan tutorial kepada kalian semua Yaitu bagaimana cara mengatasi Baterai berkurang saat tidak digunakan Pasti banyak dari kalian yang bingung nih Kok bisa baterai saya itu berkurang Ketika kita tidak menggunakan hp Nah kali ini saya akan memberikan 3 tips yang bisa kalian gunakan Untuk mengatasi semua ini Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya Jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya Dan share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua Mengetahui apa yang kalian ketahui Karena berbagi itu indah Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik langkah pertama yang kalian bisa lakukan Untuk mengatasi baterai berkurang saat tidak digunakan Yaitu kalian bisa membatasi proses latar belakang Nah ini bertujuan untuk mengatasi Baterai kalian itu agar tidak beros Caranya yaitu kalian pergi ke menu kayak begini Oke menu kayak layar akhir lah istilahnya Oke ini adalah layar latar belakang Oke setelah itu disini kalian tinggal menghapusnya saja Seperti ini kalian tinggal menghapus 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 intinya kalian hapus latar belakang yang sudah kalian buka aplikasinya Kemudian jika cara yang pertama kalian tidak bisa Kita masuk ke cara yang kedua Nah di cara yang kedua ini kalian bisa melakukan cara yaitu Mematikan koneksi yang tidak dipakai Maksudnya koneksi yang tidak dipakai ini Yaitu kita mematikan kayak bluetooth Kita mematikan kayak tethering Mungkin kita mematikan kayak intinya koneksi kok koneksi yang kita aktifkan Oke intinya kalian mematikan koneksi yang tidak kalian pakai Kemudian cara yang terakhir yang kalian bisa gunakan Oke caranya yaitu Kalian bisa mengaktifkan penghemat baterai Pasti di setiap HP itu sudah ada fitur penghemat baterainya Kalian tinggal aktifkan saja Disini saya menggunakan Asus Disini saya sudah bisa mengaktifkan penghemat baterai Nah tujuan dari penghemat baterai ini adalah Jika kalian tidak menggunakan si handphone kalian Maka HP kalian itu akan hemat Apalagi kalian menggunakan aplikasi-aplikasi itu akan menghemat baterai Intinya kalian aktifkan penghemat baterai Oke mungkin sekian 3 tips Cara mengatasi baterai berkurang saat tidak digunakan Semoga tutorial bermanfaat Jika tutorial bermanfaat share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas dari tutorialnya Kalian bisa tanyakan di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya di instagram Oke see you next time and bye